Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. Selamat datang kembali di channel Pacific Front. Pada beberapa hari lalu, Singapura baru menunjukkan kelas Submarine 2 dan 3 kelas Submarine di TKMSC PR di Kiel, Jerman. Bukan hanya akan kapal baru mengerjakan Republik Singapura atau RSN, tetapi juga menetapkan program Submarine Singapura untuk dekati. Jadi hari ini, mari kita lihat kelas Submarine ini sedikit. Dari cerita penyakitannya, spesifikasi, dan semuanya yang kita tahu sejauh ini. Jangan lupa. Pada hari 13 Desember, Pemerintah Singapura menerima seremoni Submarine New New, The Implicable & Illustrious di TKMSC PR di Jerman. Perjalanan juga diperhatikan oleh Kanzler Jerman, Pemerintah Singapura dan Pemerintah Singapura, juga Pemerintah Pemerintah dari dua negara. Dalam pemerintahnya, PM Lee membutuhkan pentingan Submarine dalam membantu Singapura sebagai rakyat maritim, mengembangkan perjalanan terbuka untuk pergerakan bahan dan materi. PM Lee juga terima kasih TKMS dan Jerman Negeri untuk mendukung dan berbagi ekspertisnya, mengatakan hubungan pertahanan pertahanan antara dua negara. Selanjutnya seremoni penyakit, TKMS dan S.T. Enginering Singapura menerima timming untuk memberi sokongan in-servis dan pemerintah pemerintah untuk pemerintah kelas in-servis untuk memastikan bahwa mereka baik-baik. Selanjutnya pada November 2013, TKMS membutuhkan pemerintah Singapura untuk membangun dua pemerintah pemerintah untuk RSN dalam kontrak berharga 1,36 bilion dolar, termasuk logistik dan latihan. Pemerintah 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 dengan modifikasi yang dikutasi oleh TKMS, Singapura, TNI, dan TNI, atau DSTA, dan RSN. Selain itu, ST Electronics, bagian dari enginering ST, akan juga mengembangkan sistem pemerintah 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 dengan ATLAS. Dari segi jumlah modifikasi yang terbuat, pemerintah pemerintah tersebut diklasifikasi sebagai tipe sendiri, tipe 218SG. Pembangunan pemerintah pemerintah pertama mulai pada tahun 2014 dengan seremoni pemerintah di Kiel. Pada tahun 2017, Singapura mempunyai pemerintah tambahan untuk 2 pemerintah lagi, membawa pemerintah total 4. Pemerintah pemerintah pertama, Invincible, dikutasi pada Februari 2019 dan harus dikutasi ke Singapura pada tahun 2021. Namun, sebabkan restriksi COVID-19, ia masih di Jerman, dan pemerintah dikutasi ke 2023. Seperti saat ini, pemerintah kedua dan tiga pemerintah, Impecable dan Illustrious, dikutasi dan pemerintah ketiga, Inimitable, dikutasi dikutasi pada tahun 2021. Mengapa TKMS menangkan kontrak? Anda mungkin tanya. Dalam interview dengan Channel News Asia, pemerintah pemerintah navel mengatakan bahwa TKMS memberi pemerintah yang terbaik untuk menggunakan apa yang membutuhkan RSM. Dia menambah bahwa TKMS juga menyiapkan Google High Res VR untuk Singapura untuk memasukkan dan berjalan melalui pemerintah virtual, memperlukan mereka untuk mengubah bahkan detail yang kecil. Invincible klas pemerintah dikutasi dikutasi 70 meter dan 6.3 meter di diameter, mengatakan 2.200 ton. Ia memiliki kecepat maksimum lebih dari 15 knot ketika dikutasi, dan kecepatan 4-6 minggu di bawah. Meskipun tidak ada peraturan ofisial mengenai rangkaannya, melihat Type-212A sebagai minimum, ia mungkin memiliki rangka sekitar 8.000 knot. Kelas Invincible memiliki komplement untuk 28 kru, plus ekstra akomodasi untuk kekuatan spesial, dan bergantungnya dengan tubuh torpedo. Menurut H.I. Sutton, Type-218SG juga memiliki log horizontal, multi-purpose lock, atau HMPL, dikutasi di bawah. Dan pemerintah lain mengatakan ada kemungkinan bahwa ia sudah memiliki atau bisa dikutasi dengan log vertical, multi-purpose lock, atau VMPL. Namun, kecepatan ini tidak dikaitkan di website ofisial Singapura yang saya menemukan. Desain untuk operasi di luar tropis Singapura, kelas Invincible memiliki X-shaped rudder untuk manuver yang lebih betul, instead of cross-shaped, seperti Type-214. Dengan sistem kombat baru baru yang dibuat oleh Atlas Electronic dan ST Electronics, kelas Invincible memiliki kelas yang tinggi yang tinggi dengan algoritm pembuatan komputer. Ketika kelas yang tinggi yang tinggi, menurutkan kru hanya 28 untuk mengoperasi kubur, rotasi pada 8 jam instead of 12 jam. Untuk propulsinya, kelas Invincible dikaitkan dengan kapal diesel dengan sistem AIP yang lebih mudah dan kurang konfiguration dari kapal AIP yang menggunakan di sub-marin. sistem AIP yang memiliki kelas Invincible memiliki 50% lebih dan lebih lebih berat dari kelas Invincible. Meskipun ini memiliki beberapa kekurangan dari menjadi lebih berharga dan potensi ini menurutkan kelas Invincible yang tinggi. Terakhir, kelas Invincible memiliki lebih banyak kuat lebih banyak kuat daripada kelas Archer dengan 8 torpedo instead of 6. Meskipun detaile ofisial setelah tetap tidak terbuka selain torpedo yang terbuka novelmen dan misil seperti Harpoon dan Tomahawk atau bahkan misil AIDAS yang terbuka. Selain fungsinya sebagai kapal, Minister Singapura membutuhkan penggunaan untuk beberapa operasinya seperti pirasi, penggunaan 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 elektronik dan penggunaan sinyal ke tailing. khabar terlebih 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 dari Singapura yang terlebih terlebih semula di esokan sumber Mereka mengambil kembali pada fase pembangunan yang baru. Dan yang akan mereka mendapatkan kemudian, bukan hanya pembangunan yang biasa. Seperti memakai suut, tidak ada pembangunan yang sempurna di dunia untuk Singapura, seperti Type 218 SG. Semuanya tentang pembangunan ini, diperlukan untuk perlukan Singapura. Dengan melihat apa yang kita tahu saat ini, tidak ada keseluruhan untuk mengatakan bahwa kelas Invincible akan menjadi pembangunan diesel yang paling terkembang di Asia Asia. dan salah satu yang paling terkembang di Indo-Pasifik. Singapura sudah menetapkan bar yang tinggi. Jika Anda ingin tinggal di belakang, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain yang juga mengoperasikan submarin atau mengerjakan untuk mendapatkan salah satu, harus menanggalkan dengan mereka. Dan satu perkara terakhir sebelum saya pergi. Semua submarin yang berharap diberikan, entah di 2023 atau terakhir di 2024. Meskipun sampai sekarang, masih tidak ada pelanggan untuk menghormati rsn-submarin yang aktif yang aktif dari satu challenger dan dua klas Archer. Jadi mungkin bahwa pada satu poin di masa depan, meskipun hanya untuk beberapa saat, Singapura akan mempunyai 7 submarin di operasi. Bukan buruk. Itu saja untuk hari ini. Apa yang kita tahu saat ini tentang kelas Singapura terakhir, The Invincible Class. Apa yang Anda pikirkan tentang submarin ini? Beritahu saya di kolom komentar di bawah. Dan jika ada apa-apa Singapura yang menonton, silahkan beritahu kami juga. Terima kasih telah menonton, semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.